Inilah Richard Mulyadi, cucu dari konglomerat Kartini Mulyadi, wanita terkaya di Indonesia versi Forbes. Selasa dini hari, Richard diamankan oleh polisi di toilet pusat perbelanjaan SCBD Jakarta Selatan, karena tertangkap basah menggunakan kokain. Dari tangan pelaku, petugas menemukan barang bukti satu buah telpon genggam, satu lembar uang dolar Australia yang masih tersisa serbu kokain sisa pakai, seberat 0,3 gram. Jadi setelah keluar dari kamar mandi, dan Pak Eriemen menemukan bahwa di atas ya, di atas handphone, di atas handphone tuh, di layar tuh ada serbu kokain di sana. Karena itu kan terlalu seorang researcher, dan dia mau tahu, dan di bawah, artinya di bawah perang bukti tersebut. Pelaku kini ditahan di Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan intensif. Polisi juga masih memburu seorang DPO berinisial ML, selaku bandar yang menyuplai kokain.